PAPA Oke, Detri, berarti ketika lu dinyatakan negatif, butuh waktu berapa lama untuk bisa bertemu dengan anak-anak lagi? Kalau dengan dokter bilang, emang masa inkubasi di badan itu sekitar 7-14 hari lah. Tapi pada kemarin gue melakukan isolasi mandiri itu gue lebih dari 14 hari, mungkin 21 hari kalau nggak salah ya. Iya, kalau nggak salah ya. 21 hari itu gue 14 hari gue harus isolasi mandiri setelah awal tes gitu. Dan 14 hari gue nunggu antrian untuk ngetes lagi di rumah sakit, RSVAD, untuk tes web lagi. Dan menuju ke, apa, nunggu antrian itu gue nunggu antrian dan nunggu hasil nambah 7 hari, sekitar 21 hari lebih gue baru balik ke rumah. Kalau kondisi ibu mertua dan asisten pribadinya sekarang juga sudah sembuh berarti? Kalau alhamdulillah keluarga semua setelah gue dinyatakan bertiga positif, saat itu langsung semua dites di satu rumah dan semua emang dinyatakan negatif dari awal. Dari awal negatif terus selalu tes berkala tiap minggu pada saat itu. Oke, Detri ini sebelum kita tutup hari ini. Dan semuanya alhamdulillah negatif. Ya, Detri ini sebelum kita tutup hari ini, mungkin ada hikmah apa yang bisa lo petik dari semua ini? Kalau hikmah sih pasti luar biasa ya. Maksudnya gak ada yang buruk buat gue. Segala sesuatu yang kena di gue pasti itu hal yang baik buat gue gitu. Jadi apapun yang Allah berikan sama gue, pasti ada sesuatu yang baik. Dan gue sampai detik ini gue yakin dengan gue, gue kalau ditanya nyesel atau enggak, gue gak nyesel. Dengan kondisi gue pernah terkena atau terpapar gitu. Karena banyak hikmahnya ya. Contoh kayak misalnya dari sekarang, gue jauh lebih disiplin gitu. Disiplin menjalani hidup kayak pola olahraga lebih teratur, pola makan, pola hidup, terus makan vitamin, segala macem. Terus kayak silaturahmi gue sama, ya kayak gue gak tau, gue jadi banyak yang hubungin gue, dari temen lama juga gue hubungin. Jadi komunikasi gue alhamdulillah jadi semakin lebar. Terus udah gitu silaturahmi gue juga semakin bagus. Terus gue bisa bermanfaat bagi orang, menurut gue juga gue jadi bahagia gitu. Jadi Allah memberikan segala sesuatu ke gue, ini hikmahnya luar biasa buat gue pada tahun ini gitu. Memang kalau untuk saat ini semua orang lagi prihatin lah. Emang ini segala sektor, segala lini lah. Gak usah berpikir yang bawah lagi prihatin, yang atas gak prihatin. Enggak, sini sih semua lini lah, semua juga lagi. Soalnya gini Ben, kemarin ada beberapa profesi itu hubungin gue, bahkan sekalian driver ojol gitu. Pada bilang, ah saya lebih baik mati kelaparan deh daripada mati corona. Karena sekarang banyak juga orang harus cari duit hari ini untuk makan besok, segala macem. Itu kan buat gue kan kesentuh. Jadi hikmah yang luar biasa lah buat gue, sekarang gue lebih bisa melek dalam arti gue bisa melihat beberapa orang. Oke, detri makasih ya, sudah bisa berbagi cerita sama kita hari ini. Ini menjadi semangat buat kita semua, masyarakat Indonesia yang sedang menyaksikan. Thank you detri, salam buat keluarga. Bye. Intinya instalasi mandiri ya om ya. Instolasi mandiri itu penting, kita social distancing itu penting. Makanya apa yang dilakukan brownies juga kita pakai. Memprotek dari kita ya om. Iya, jadi ini juga penting gitu ya. Jadi untuk pemain band gak apa-apa cukup masker aja. Banyak pemain band yang nanya sama aku, perlu gak mukanya dikarungin jangan gak apa-apa. Udah lu gitu aja, masker juga udah cukup. Nah dikarungin aja begitu apalagi lu dikarungin. Jadi mendingnya dikarungin. Kamu tadi kacamata gue mana? Ada nih. Jangan dijual loh Kang. Problem2. 재미1. Lita skuruhu sebenries, donc. Uh-huh. Udah. SometimeselpваHN termin. So, um-uh. Uh-huh. 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 Uh-huh.